Sementara itu pemirsa, Presiden Jokowi Dodo meresmikan bendungan Napun GT di Kabupaten Sikanusa Tenggara Timur. Bendungan yang memiliki kapasitas 11,2 juta meter kubik tersebut ditargetkan akan mengairi lahan seluas 300 hektare. Presiden Jokowi Dodo meresmikan bendungan Napun GT di Kabupaten Sikanusa Tenggara Timur pada selasa 23 Februari 2021. Ini merupakan bendungan ketiga yang diresmikan RI1 untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Sikanusa Tenggara Timur. Jokowi mengatakan caranya ada tujuh bendungan yang akan dibangun di NTT. Saat ini sudah ada tiga bendungan yang sudah selesai yang di bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang. Jangan minta yang lain-lain, karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air. Air. Begitu ada air, semua bisa ditanam, tanaman tumbuh. Buahnya diambil, daunnya bisa dipakai untuk peternakan. Karena di NTT ini juga sangat bagus untuk sektor peternakan. Dan tadi pagi juga Pak Gunur menyampaikan bahwa di Kabupaten Sumba, Sumba Tengah, dulunya banyak ekspor sapi dari sana, ekspor sapi ke Hongkong. Kok berhenti? Ya karena memang kecukuan airnya kurang. Sehingga di NTT dalam proses dibangun itu ada tujuh bendungan. Bendungan Apun Gete memiliki kapasitas 11,2 juta meter kubik dengan luas bendungan 99 hektare. Ditargetkan bendungan tersebut akan mengairi lahan seluas 300 hektare. Keberadaan bendungan menjadi hal penting di NTT lantaran dapat mendorong tingkat perekonomi masyarakat tengah meningkatkan kesuburan tanah.